Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, Shalom Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika saya berdoa untuk apa yang kita akan pelajari untuk Bible Study kita Saya mendapatkan bahwa kita akan meneruskan pelajaran yang kita sudah terima minggu lalu tentang warna di dalam kehidupan kita atau kepribadian di dalam kehidupan kita Saya cuma ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa temperamen karakter manusia itu ada empat Bapak Ibu Saudara Kita lihat dulu ini aktif, supaya Bapak Ibu Saudara tidak lupa ya Kemudian disini pasif, pasif itu artinya kurang inisiatif Bapak Ibu Saudara ya Kemudian disini orientasinya kepada orang atau manusia Kemudian disini orientasinya kepada tugas Supaya Bapak Ibu Saudara yang belum terlalu mengerti bisa mengerti Saya mempelajari ini kurang lebih Bapak Ibu Saudara ada lebih dari 10 tahun Dan saya mengajar ini juga di sekolah Alkitab Jadi pelajaran tentang temperamen, tentang karakter Kita pelajari bukan untuk mempermalukan orang Tetapi untuk supaya kita tahu apa kekurangan hidup kita Dan kita bisa saling memperbaiki Yang kedua pelajaran tentang karakter atau temperamen ini Kita pelajari bukan untuk supaya orang harus memahami kita Tetapi kita belajar untuk saling memahami Jangan katakan saya kan begini ya harus bisa pahami Kita harus bisa saling memahami Kalau orang bisa memahami kita Kita juga harus memahami orang Orang lain Bapak Ibu Saudara ya Kita akan melihat disini aktif, pasif, tugas, dan orang Disini minggu lalu kita belajar tentang warna merah Ya disini warna kuning Disini warna hijau dan warna ungu Kita akan mempelajari kata lain atau nama lain daripada warna-warna ini Bapak Ibu Saudara akan lebih mudah kalau pakai warna Tapi saya ingin memberitahu Supaya Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di pelajaran temperamen ini Kita akan mengenal nama lain daripada merah Merah itu nama lainnya adalah kolerik atau dominan Jadi kalau kita belajar tentang D.I.S.C Bapak Ibu Saudara Nanti kita akan belajar tentang merah kuning, hijau ungu sama dengan D.I.S.C Nanti kita akan pelajari itu Kemudian kuning itu sama dengan sanguin Atau intim disini Jadi kita harus tahu bahwa ini tidak beda Tetapi ini kata lain atau nama lain Supaya Bapak Ibu Saudara mudah mengingat Ya biasanya adalah kolerik itu apa ya Yang lebih bagus kita kenal dengan merah, kuning, hijau, dan ungu Tetapi kata-kata lain ini perlu Bapak Ibu Saudara pelajari Kemudian hijau disini adalah flagmatik Jadi kalau ada yang katakan saya ini flagmatik Apa itu flagmatik sama dengan hijau Kemudian kata lain daripada flagmatik D.I.S disini adalah stabil Supaya Bapak Ibu Saudara melihat disini ya Jadi kalau kita kenal kata flagmatik Stabil sama dengan hijau Yang terakhir adalah ungu Itu adalah melankolik Kita seringkali dengar kata melankolik Melankolik itu sama dengan ungu Sama dengan intim, stabil, cermat Ini sama semua Bapak Ibu Saudara ya Jadi jangan bingung Kalau kita dengar kata merah Itu sama dengan kolerik Sama dengan dominan Kemudian kuning Sama dengan sanguin Sama dengan intim Hijau sama dengan flagmatik Kalau kita katakan flagmatik itu nanti sama dengan Hijau, sama dengan stabil Jadi kalau ada seorang motivator atau pembicara mengatakan Siapa di tempat ini yang temperamennya Atau karakternya adalah stabil Stabil itu adalah flagmatik atau hijau Atau ya temperamen yang lebih apa namanya tenang Sedangkan ungu itu melankolik atau cermat Hari ini kita akan mempelajari Tentang karakter atau temperamen merah Atau kolerik Bapak Ibu Saudara Dengan belajar temperamen ini kita akan mengenal Setiap orang pribadi dan pribadi Suami istri akan bisa saling kenal Mari kita akan buka bersama-sama Bapak Ibu Saudara Di dalam Roma Pasal yang pertama Ayat yang ke-11 Kita akan dahului pelajaran pada malam hari ini dengan firman Tuhan Roma pertama ayat yang ke-11 Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu Guna menguatkan kamu Siapa yang menulis ini? Ini adalah yang menulis adalah Rasul Paulus Dia adalah rasul yang mempunyai warna merah Atau temperamennya kolerik atau dominan Jadi Rasul Paulus Ini adalah salah satu contoh Kalau kita ingin belajar tentang temperamen merah atau dominan Seorang yang merah Tadi dikatakan di dalam Roma pertama tadi Ayat yang ke-11 Dikatakan bahwa karunia yang dia miliki Karunia rohani itu berguna untuk menguatkan Apa kata menguatkan di situ? Artinya memotivasi Jadi orang dominan Kalau dia sudah bertobat Kalau dia sudah sungguh-sungguh Atau dia lahir baru Roh kudus memenuhi kehidupannya Tuhan pakai dia Kemudian dia sudah dewasa Maka kelebihan di dalam kehidupannya Dia bisa menjadi seorang motivator bagi orang lain Dia bisa menguatkan orang lain Dia bisa membuat orang lain yang tadi yang terpuruk begitu Dasyat di bawah bisa tiba-tiba menjadi naik dengan kata-katanya Sebab orang-orang dominan ini adalah orang-orang yang punya kemampuan Untuk mengangkat hidup orang lain yang ada di bawah Jadi Bapak Ibu Saudara Jangan bingung Nanti ketika kita mempelajari empat ini Kira-kira kita itu bagaimana? Kita ini kira-kira merah kah? Kuning kah? Hijau kah? Ungu kah? Kalau kita belum pernah tes Kita belum akan mengetahui itu Tetapi mari nanti kita akan melihat Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing Dan temperamen-temperamen ini Nanti ada dalam kehidupan kita Dan kita bisa maksimalkan di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara Mari kita akan lihat tentang Rasul Polus Siapa tadinya Rasul Polus? Rasul Polus adalah seseorang yang Menganiaya orang Kristen Dia adalah orang yang begitu berapi-api Begitu bersemangat sekali Untuk melakukan sebuah penangkapan Untuk orang-orang percaya Yang ikut Tuhan Yesus Tetapi ketika Tuhan datang Di dalam perjalanan Rasul Polus di Damsik itu Rasul Polus mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Sejahat apapun dia Kalau dia berjumpa dengan Tuhan Tuhan bisa ubah karakternya Tetapi dia tetap ada dalam temperamen kolerik Tetapi kolerik yang sudah berubah Bukan kolerik lagi Yang belum berubah atau belum dijama Tuhan Jadi bagi saudara apapun temperamen Karakter kehidupan kita Kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita Kalau kita mengalami kedewasan terus di dalam temperamen ini Setiap kekurangan yang ada di 4 ini Di ISC ini Kita akan bangkit dan kita akan Firman Tuhan katakan begini Kita akan dibuat menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan kita ini merupakan sebuah proses Yang kita sedang diubah oleh Tuhan Kapan kita berubah Saat kita mengalami pergesekan Firman Tuhan berkata di dalam amsal Besi menajamkan besi manusia Menajamkan sesamanya Artinya ketika kita hidup Apalagi hidup bersama di dalam hubungan suami istri Terjadi saling gesek satu dengan yang lain Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Kita tidak bisa menjadi serupa dengan Tuhan Kalau tidak melewati pergesekan yang ada Sebuah permata Sebuah berlian yang indah Dia tidak akan terbentuk begitu indah Kalau dia tidak mengalami pergesekan Dia harus digesek Dia harus mengalami proses yang begitu Begitu sakit sehingga dia menjadi sesuatu yang indah Begitu juga dengan karakter kehidupan kita Kita mempelajari karakter-karakter ini Tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Mari kita akan melihat pada malam hari ini Bahwa temperament atau karakter dominan ini Adalah temperament yang sangat dibutuhkan oleh gereja Kalau di dalam gereja tidak ada temperament ini Gereja itu tidak bisa bergerak dengan cepat Gereja itu akan mengalami kesulitan Karena kebanyakan orang-orang kolerik Orang-orang dominan atau orang merah Mereka adalah pemimpin-pemimpin di dalam gereja Kenapa saya katakan pemimpin? Karena mereka punya sifat memimpin itu besar Jadi bapak saudara kalau melihat ada orang yang suka mengatur Ayo sini Ayo tidak boleh begitu Dan sebagainya Itu dia mempunyai sifat dominan Atau kolerik atau merah Dan itu bagus Kalau di dalam gereja Kita punya orang-orang merah Dan dia ditempatkan di tempat yang tepat Misalkan dia menjadi PKS Dia bisa gerakan anggota-anggota kliknya Dia menjadi pemimpin di dalam Misalkan Presiden Worship dia bisa memimpin Bisa menggerak dengan baik Dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa Karena dia suka mengatur Tapi kelemahannya dia tidak suka diatur Kelemahan daripada kolerik ini Dia suka mengatur tetapi tidak suka diatur Kita butuh orang-orang merah Kita butuh orang-orang yang dominan di dalam gereja Supaya ada pemimpin-pemimpin yang kita bisa tempatkan Di bagian-bagian tertentu Dan gereja ini akan menjadi gereja yang kuat Karena banyak pemimpin-pemimpin Yang ada di gereja ini Tetapi tidak bisa semuanya merah Kalau dalam sebuah gereja Di dalam sebuah organisasi Semuanya merah Semuanya mau memimpin Apa jadinya dengan kita? Kalau semuanya mau memimpin dan tidak mau dipimpin Semuanya mau perkataannya didengar Dan tidak mau mendengar Kacau Makanya kalau di dalam sebuah gereja Ada kekacauan Pasti di dalamnya banyak orang merah Kebanyakan orang merah Makanya semuanya mau bicara Semuanya mau didengar Semuanya mau memimpin Tetapi tidak mau dipimpin Kacau Bapak Sudara Makanya kita bersyukur Di dalam gereja Petra Kendari ini Kita memiliki semua ini Tuhan sudah tahu Di dalam gereja Berapa orang merah Berapa orang kuning Berapa orang hijau Dan berapa orang uang Tuhan sudah tahu Tuhan tidak akan menempatkan Ini lebih banyak Kenapa? Kalau ini lebih banyak Pasti kacau Dan sebagainya Jadi Tuhan itu begitu luar biasa Dia tahu Kondisi gereja masing-masing Makanya Tuhan tahu Setiap orang dengan potensi masing-masing Seorang yang punya karakter merah Dia adalah seorang yang dominan Misalkan Bapak Sudara Ketika kita mengisi form Tes Dan kemudian saya mendapati Ada seorang yang punya Karakter atau temperament adalah dominan Dan dominannya cukup tinggi Misalkan nilainya sudah 6 Ketika nilainya 6 Dominan tinggi Saya tidak ragu Bapak Sudara Saya sampaikan kepada orang ini Pak tolong ya Kita mau buka cabang di sana Bapak tolong ke sana Bersama dengan pengerja ini Tolong Bapak Atur segala sesuatu di sana Dia katakan oke Jadi orang dominan Orang kolerik ini Membuka cabang baru Melakukan sesuatu yang baru Yang dari nol Dia suka Kalau itu cabang sudah dibuka orang lain Dan dia disuruh meneruskan Dia kurang suka Jadi Rasul Paulus ini adalah Rasul Yang banyak Membuka cabang-cabang Di kota-kota Tapi kalau dia sudah buka Dia tinggalkan Dia cari gembala Dia cari pemimpin Dia cari anak-anak rohani Kamu yang pimpin ini Dia pergi lagi Dia buka lagi Dia pimpin lagi Dia cari pemimpin Dan dia tinggalkan lagi Jadi Dia suka dengan tantangan Sebenarnya orang kolerik Dominan ini Luar biasa Waisudara Dia tidak takut Dengan tantangan-tantangan yang ada Ya misalkan Kalau mau buka Sesuatu Yang butuh dana besar Dia katakan Kamu yang begini Saya sudah pusing Sini saya yang kerja Kalau di dalam gereja Waisudara Dalam satu kantor Dalam satu perusahaan Kita punya orang dominan Kita tidak terlalu pusing Untuk memimpin perusahaan itu Kita tidak perlu pusing Memimpin gereja itu Kenapa? Karena banyak orang Yang mempunyai Kemampuan untuk itu Kemampuan untuk memimpin itu Waisudara Ya Jadi saya melihat Ada beberapa Orang yang punya Temperament dominan Saya banyak cerita Dengan bapak ini Bapak ini Oh dia punya Temperament dominan Saya katakan begini Saya katakan di depannya Pak Andai kata Kalau gereja Petra Mau buka cabang Entah itu di kolaka Kapomala Atau dimana Saya katakan Bapak yang saya utus Kenapa? Dia berani Untuk melakukan itu Belum tentu Kita yang punya temperament lain Berani Seberani Orang merah ini Orang merah itu Tidak pernah takut tantangan Jadi Orang merah adalah Orang yang berapi-api Cekatan Aktif Kemauannya keras Orang yang mandiri Tidak butuh orang lain Kata tidak butuh orang lain Ini artinya Sesuatu yang baik Tetapi bisa juga Sesuatu yang buruk Artinya bahwa Dia kerja sendiri Dia tidak butuh Orang lain Kemudian Orang yang merah ini Cara berpikirnya Praktis Ya Kalau dia ketemu dengan Orang ungu Orang ungu ini Kalau bicara Dengan orang kuning ini Kalau bicara Panjang lebar Dia akan bicara Panjang lebar Menjelaskan secara detail Kemudian Orang merah Katakan Intinya ini apa Intinya Coba saya ingin Intinya Dia tidak suka yang Putar-putar Dia tidak suka yang Panjang-panjang Dia suka To the point Jadi kalau kita bertemu Dengan orang yang Suka to the point Sama kita Dia orang Merah Ada merah Di dalam kehidupannya Ada kolerik Di dalam kehidupannya Sikap optimis Tidak bisa menyerah Dengan keadaan Tidak kenal Yang namanya Takut Ini luar biasa Kalau dia di dalam Tuhan Dia luar biasa Tapi kalau dia di luar Tuhan Sangat berbahaya Kenapa saya katakan Sangat berbahaya Karena Dia itu bisa menjadi Provokator Tapi saudara tau Provokator Itu orang merah Ayo Kumpul Wah ini pokoknya Dia coba Yakinkan ini Wah semua kumpul Mau ikut dia Dia yang menjadi pemimpin Dia yang pegang mic Dan katakan Ayo Itu orang merah Kalau dia tidak Dalam Tuhan Kalau dia tidak Dipenuhi Kudus Kalau dia tidak Dewasa Dia bisa menjadi Provokator Tetapi Kalau dia Sudah di dalam Tuhan Masudara Dia adalah Seorang yang luar biasa Di dalam Tuhan Ya Mari kita akan melihat Di dalam Kehidupan orang Merah Orang kolerik ini Punya kelemahan Mari kita lihat Apa saja kelemahannya Yang pertama Dia adalah Seseorang yang Kalau dia tidak Dalam Tuhan Atau belum dewasa Dia adalah Orang yang Kejam Jadi kalau kita Menemukan Ada orang Kejam Sadis Kasar Tidak sensitif Tidak mengerti Perasaan orang lain Itu kebanyakan Orang merah Misalkan kalau Di dalam Gambaran binatang Dia itu sama dengan Seekor badak Bapak ibu saudara Tahu badak Badak itu Kulitnya keras Punya Apa Cula Culanya ini Dipakai untuk Melukai Itu adalah Gambaran daripada Orang merah Orang yang Keras kepala Orang yang Pribadi yang Keras Kalau dia sudah Bilang A Tetap A Tidak akan bisa B Kalau bapak ibu saudara Bapak-bapak Atau anak-anak muda Temperamennya Adalah Merah Jangan menikah Sama orang merah Hancur rumah tangganya Bapak ibu saudara Berantakan Kenapa Berkelai terus Tidak ada yang Mau mengalah Tidak ada yang Mau Mendengar Maunya semua Didengar Makanya Ketika memilih Pasangan Kita harus belajar juga Temperamen Temperamen Yang ini Supaya Pernikahan kita Bahagia Makanya banyak orang Tidak berbahagia Dalam pernikahan Kenapa Karena dia tidak Mengetahui Apa kelebihan Dan apa kekurangan Pasangannya Kalau sangguin ini Kita gambarkan Dia seperti Kelinci Bapak ibu saudara Saya ingin Kita melihat Sekilas Kalau kita ingin Mengenal dengan cepat Temperamen Ini cuma Sekitar 40% benar Tapi kita harus tes lagi Kalau kita ingin melihat Orang temperamen Dengan cepat Dengan cepat Dalam waktu Tempo Satu menit Tanyakan Empat pertanyaan Ini Tanyakan Satu pertanyaan Ini Yaitu Kamu itu Adalah Kalau Kasih gambaran Kamu ini Kalau diumpamakan Seperti Badak Kelinci Kura-kura Kura-kura Kalau ada masalah Dia masuk Dalam tempurung Jalannya lambat Atau Merpati Rasanya Halus Cepat Tersinggung Sensitif Kira-kira Dalam waktu Satu menit Ketika dia bisa jawab Dari empat ini Saya melihat Saya ini Kura-kura Berarti Langsung dengan cepat Kita bisa mengetahui Dia orang hijau Bapak bisa tahu Jadi kalau misalkan Mau tahu Warna orang Tanyakan Satu pertanyaan ini Di antara Empat Hewan ini Yang manakah Engkau Badak Kelinci Kura-kura Atau Merpati Dia bilang Saya merpati Berarti dia orang melankolik Kalau dia orang melankolik Hati-hati bicara Karena dia orang sensitif Orang melankolik itu Kalau kita bisik-bisik Dianggap Dia yang lagi diceritai Padahal bukan dia Karena sensitif Makanya Kalau kita berteman Atau Bapak-Ibu Saudara Nanti tanya kepada pasangan Bapak-Ibu Saudara Mungkin suami Bapak-Ibu Saudara Tidak datang Atau anak Atau siapapun Tanyakan pertanyaan ini Karakternya seperti Badak Kelinci Kura-kura Atau merpati Tidak sampai satu menit Kita bisa dapatkan jawaban Tapi akuratnya Cuma sekitar 30-40% Harus dites lagi Supaya Lebih dalam lagi Ya Dan kemudian Kekurangan daripada Merah Atau dominan ini Bahwa Hal yang paling sulit Dilakukan adalah Dia mengasihi orang lain Kenapa bagi dia Sulit mengasihi orang lain Sekali lagi Karena Fokusnya dia Bukan pada orang Tapi pada Tugas Jadi Bapak-Ibu Saudara Kalau orang yang Fokusnya pada tugas Dia akan sulit Mengasihi orang Dia akan lebih suka Bekerja Dibandingkan dengan Membangun hubungan Dengan orang Dia yang lebih suka Orientasinya pada Pekerjaan Bukan pada orang Itu adalah orang Merah Dan biasanya Hal yang paling buruk Dalam kehidupannya adalah Bisa memakai Orang-orang yang ada Di sekitarnya Untuk mencapai Tujuannya Tapi kalau sudah selesai Dia tidak akan dekat lagi Dengan orang itu Artinya begini Kalau ada orang yang Tiba-tiba dekat dengan kita Ya pura-pura baik Kemudian orang yang jarang Telepon kita Tiba-tiba telpon kita Dan tanya Ya bagaimana kabar kamu Dan sebagainya Pasti ujung-ujungnya Ada begini Bisa tidak bantu saya Oh bisa Ketika selesai Kita bantu dia Dia tidak hubungi kita lagi Kenapa? Dia selalu memanfaatkan orang Untuk supaya tugasnya Bisa selesai Dia tidak terlalu Mementingkan bangun hubungan Buat dia Sebetulnya dia bisa kerja sendiri Tapi karena dia tidak bisa Dia akan pakai orang lain Demi supaya Tugasnya ini bisa selesai Tapi setelah tugas selesai Dia tidak akan dekat lagi Dengan orang itu Itu jeleknya Orang merah Dan kemudian Dia selalu melihat Dirinya itu sebagai Pusat aktivitas Akan setiap apa yang Direncanakan Kemudian Ketika Dia bekerja Dia akan kerja dengan sungguh-sungguh Makanya Di dalam gereja Kalau ada orang kolerik Kalau dia kerjakan pekerjaan Tuhan Tidak selesai pekerjaannya Dia tidak akan istirahat Dan tidak akan makan Biasanya begitu Ayo makan Sudah waktunya makan Tunggu dulu Saya kerja dulu ini Dia lebih suka dengan pekerjaan Sampai Biasa terlambat makan Karena dia suka sekali dengan pekerjaan Atau yang dinamakan dengan Work Alkoholik Atau dia Dia gila kerja Sampai-sampai dia Kehilangan Orang-orang yang ada Di sekelilingnya Dia kehilangan istrinya Dia kehilangan anak-anaknya Hubungannya sangat jauh Karena dia fokus Sama pekerjaannya Jadi orang-orang dominan ini Adalah orang-orang yang Lebih mengutamakan Pekerjaannya Dibandingkan dengan hubungan Jadi dia adalah Orang yang begitu Giat dalam bekerja Bekerja itu baik Giat bekerja itu baik Tapi jangan sampai kelewatan Kalau kita sampai kelewatan Sudara Sampai menjadi work Alkoholik Sehingga kita tidak punya hubungan Dengan Tuhan Karena orang-orang yang Dominan ini Kalau dia sudah bekerja Dia tidak terlalu Mengutamakan Tuhan Di dalam hidupnya Sudah kurang berdoa Sudah kurang membaca Alkitab Kenapa? Karena dia fokus Sama pekerjaannya Jadi sebenarnya orang rajin Tapi rajin Fokusnya salah Jadi Saulus ini adalah Orang yang punya Kolerik yang sangat kuat Tetapi Tuhan Ubah kehidupannya Bapak saudara Saya ingin katakan bahwa Orang-orang kolerik Yang tidak bertobat Mereka adalah Orang-orang yang sadis Saya kasih gambaran Perampok-perampok sadis Pemimpin-pemimpin Gang Atau Pemimpin-pemimpin Kejahatan di dunia ini Mereka yang bisa Menguasai gang yang besar Mereka yang sadis Kebanyakan mereka adalah Orang-orang yang merah Orang dominan Karena mereka seperti badak Mereka kuat Mereka tebal Hatinya itu tidak bisa Gampang dimasuki Bapak saudara Biasanya kalau ada KKR Bapak saudara Atau ada Ada penyembahan Atau ada apa Dia orang yang paling Jarang menangis Untuk melihat orang kolerik Orang dominan Orang merah Menangis ini Ya saudara Itu Kayaknya Ya tunggu Betul-betul Tuhan Bisa betul-betul masuk Ketebalan hati yang tebal gitu Tuhan bisa masuk Barulah Dia bisa menangis Tapi buat dia Menangis itu Sesuatu yang cengeng Menangis buat dia itu Adalah sesuatu Tanda orang lemah Jadi karena mereka Adalah orang yang Jarang menangis Buat mereka Orang-orang ini adalah Orang yang Anti menangis Makanya ketika Semua orang di jaman Tuhan Dia Kenapa dia orang semua Menangis Samping kiri kanan Cengeng semua Kenapa? Karena dia merasa bahwa Dia ini orang yang Tidak gampang menangis Bos Ya mafia-mafia Di dunia ini Mereka adalah Orang merah Orang Kolerik ya Dan Ya mereka Kalau bicara Tidak menjaga perasaan Menusuk Sampai dalam Sekali sakit Kalau kita Berteman dengan Orang dominan Bapak saudara Orang kolerik ini Harus Harus Siapkan hati Karena mereka Suka menyakiti Kata-katanya Jalan sama dia Satu jam saja Aduh Harus Tahan Karena kata-katanya itu Menyakitkan Kata-katanya itu Menusuk Karena mereka memang Punya Punya Pembawaan Karakter seperti itu Kalau kita tidak Mengerti Tentang orang itu Punya Sifat dominan Maka kita akan Terus sakit hati Apalagi kalau suami istri Istrinya orang melankolik Suaminya orang kolerik Istrinya bisa cepat mati Mati muda Kenapa? Makan hati Dia tidak bisa mengerti Bahwa temperamen Pembawaan Daripada suaminya Begitu Makanya Ketika kita mengerti Bahwa seorang ini punya Temperamen kolerik Dan perkataannya itu Menusuk Kasar Orangnya Tidak tahu Yang lembut Kalau bicara Kasar Dia orang kolerik Orang dominan Tetapi nanti Kalau dia diubah Tuhan Dia bisa menjadi Orang yang lembut Seperti Rasul Polus Menjadi orang yang Ramah Bisa Waisudara Kalau Tuhan Jama dia Makanya Waisudara Kita belajar Tentang hal itu Bapak ibu tahu Tidak Badak itu Kalau menyatakan Cinta Kepada Badak Jantan Menyatakan Cinta Kepada Badak Betina Itu bagaimana? Ada yang tahu? Ketika Badak Jantan Menyatakan Cinta Kepada Badak Betina Itu bagaimana Dengan cara Apa? Dengan cara Dia menanduk Ketika menanduk Luka Itu tanda Dia sedang Suka Dengan Badak Betina Orang yang Kolerik Orang dominan Itu kasar Tindakannya itu Kasar Tetapi itu Tanda cinta Kalau kita Tidak mengerti Orang macam Begini Ini orang kasar Tapi sebenarnya Itu tanda cintanya Dia Caranya Begitu Bapak Ibu saudara Perhatikan Orang-orang tua Kita zaman dulu Kasar Tapi sebenarnya Dia cinta Sama kita Waktu kita pulang Jam 11 malam Sini kamu Kamu dari mana? Berdiri Situ Saya mau Kamu Wah Kita jengkel Kita benci Sama dia Tapi itu Tanda perhatiannya Kepada kita Coba Andai kata Kalau orang itu Orang tua kita Itu adalah orang yang Melankolik Atau orang sangguin Dia akan dikatakan Kamu dari mana Saya khawatir Sama kamu Jangan-jangan Tidak terjadi apa-apa Ayo cepat Cuci kaki Masuk kamar Itu orang-orang Sangguin Orang-orang intim Dengan orang ini Dengan orang Cermat Akan melakukan itu Tetapi orang Kolerik Tidak begitu Dia menyatakan Perhatiannya Cintanya itu Dengan Kasar Jadi kalau Bapak ibu saudara Berhadapan dengan Orang begini Baru tiba-tiba Dia kasar Jangan Bapak ibu saudara Sakit hati Itulah tanda Dia sedang sayang Sama kita Orang-orang Kolerik ini Susah Menyatakan Cintanya Atau kasihnya Secara terbuka Karena dia adalah Orang yang Tertutup Dan sebagainya Jadi orang Kolerik ini Adalah orang yang Baik sekali Dalam mengatur Menyukai tantangan Tidak mudah Menyerah Menjadi sosok Yang diidam-idamkan Jadi bapak ibu saudara Sebenarnya Kalau ibu-ibu Punya suami Kolerik itu Bagus Karena dia akan Memimpin rumah tangga itu Dengan luar biasa Tapi harus di dalam Tuhan Kalau dia tidak dalam Tuhan Dia akan kasar Memimpin Dia akan suka Memukul Itu orang kolerik Begitu Jadi kalau mendapati Suami-suami Bapak ibu saudara Suka memukul Menghajar Itu orang kolerik Orang yang sadis Karena dia belum Dalam Tuhan Tapi kalau dia sudah Dalam Tuhan Dia akan menjadi Pemimpin yang luar biasa Tidak mudah menyerah Kemudian Ketika dia bekerja Dia ingin menghasilkan yang baik Tapi akhirnya membuat Dia menjadi seorang Perfeksionis Bapak ibu saudara Tahu apa Perfeksionis? Perfeksionis itu adalah Nyaris Tanpa Ada cacat Jadi kalau misalkan Dia menikah Pasangannya punya cacat Sedikit saja Dia anggap bahwa Ini sudah Sudah tidak memenuhi Standar saya Dia sudah tidak Memenuhi kriteria saya Kenapa? Dia punya kekurangan Dia itu Akhirnya menjadi apa? Akhirnya menjadi Perfeksionis Sehingga tidak Mau menerima Kekurangan Pasangannya Walaupun Cuma sedikit Bagi dia itu Sudah tidak perfect lagi Itu Kejelekan Daripada orang-orang Dominan ini Kalau dia menikah Dia lihat pasangannya Punya kekurangan Padahal kekurangannya Kekurangan yang Biasa Semua orang juga Biasa punya kekurangan Bagi dia Tidak bisa Ditoleril Saya tidak bisa terima Dengan kekurangannya Saya mau Dia Perfect Jadi orang-orang Tolerik ini Nanti menjadi Orang Perfeksionis Kalau kita menikah Dengan dia Bapak saudara Akan stres Kenapa? Karena dia akan Membawa kita Ke standar yang tinggi Jadi orang-orang Perfeksionis itu Orang Merah Dengan orang Ungu Orang Ungu Dengan orang Merah ini Punya standar-standar Yang tinggi Nanti kalau Tuhan Isintingan kita Belajar lagi Untuk masuk ke Intim Nanti kita akan Pelajari lagi Siapa lagi Ini dan sebagainya Jadi Kita akan mempelajari Ini secara Keseluruhan Berdasarkan ayat-ayat Firman Tuhan Jadi Dia seorang Yang suka Memimpin Cenderung Membuat Keputusan Kadang-kadang Keputusannya Juga salah Kemudian Dia orang yang Bebas Tidak mau Dikendalikan Jadi kalau Bapak saudara Menikah dengan Orang Merah Dia tidak Mau dikendalikan Tidak mau Diatur Jadi dia Mau mengatur Tapi tidak Mau diatur Tidak mau Dikendalikan Jadi dia orang Yang bebas Orang yang Mandiri Tanpa Suami pun Tanpa Istri pun Saya bisa Karena dia Anggap bahwa Dia tidak perlu Orang lain Dia sudah Baik Tanpa Orang lain Itu Menjadi Kekurangan Daripada Orang Merah ini Orang Dominan Dia tidak Butuh Orang lain Sehingga Apapun yang Dia kerjakan Keputusan yang Dia kerjakan Selalu memutuskan Sendiri Jadi kalau Bapak ibu saudara Punya pasangan Warna merah Jangan harapkan Dia tanya Sama kita Kalau dia Mau buat Keputusan Tidak Dia akan Putuskan Sendiri Dan kita Tiba-tiba Kaget Loh Kapan kamu Ambil keputusan Kemarin Kenapa Tanya Ya buat apa Saya tanya Ini saya Anggap ini Benar Saya putuskan Jadi orang-orang Merah Adalah orang-orang Yang bebas Mau mandiri Kemudian Dia akan Ini sesuatu Yang baik juga Selalu menginginkan Sesuatu yang Lebih baik Daripada kemarin Jadi kalau Dia punya Sebuah perusahaan Punya toko Hari ini baik Dia tidak akan puas Dia mau besok Lebih baik daripada hari ini Penghasilan hari ini Misalkan 10 juta Dia tidak pernah puas Jadi orang merah ini Orang yang tidak pernah puas Dengan penghasilannya Kalau dia dapatkan begini Dia mau besok Harus lebih baik lagi Sebetulnya ada baiknya Tapi juga ada jeleknya Sudara Dia standarnya tinggi Kemudian Dia tidak membutuhkan Teman Jadi orang merah ini Kalau kita hitung Teman-temannya Sedikit Jadi kalau Bapak ibu sudara Punya Karakter Dominan Kolerik Coba hitung Teman-teman Atau bapak ibu sudara Yang punya pasangan Orang dominan Coba hitung Teman-temannya Sedikit Tidak banyak Kenapa? Karena tidak ada yang Tahan sama dia Kata-katanya Menusuk Orang yang mandiri Bebas Tidak mau dikendalikan Mau buat Semau-maunya Ini yang membuat Orang lain Tidak nyaman Dengan dia Yang membuat Orang lain Tidak suka Dengan karakternya dia Yang membuat Orang tidak suka Berteman Makanya Sudara Kekurangan daripada Orang kolerik Dominan merah ini Mau bebas Dia Kurang teman Ini yang kita harus Perbaiki Bagaimana caranya Menurunkan Yang lemah Dalam kehidupan kita Minta Tuhan Ubah Roh Kudus Ubah Kehidupan kita Sehingga kita menjadi Pribadi yang lebih baik lagi Dan kemudian Dia orang yang bertanggung jawab Sesuatu yang menyenangkan Dari orang Kolerik Atau dominan Atau merah ini adalah Berikan dia tanggung jawab Dia tidak pernah Tidak kerjakan itu Dia selalu bertanggung jawab Jadi Kalau Sudara Punya karyawan Atau punya Anak Orang Kolerik Dominan ini Kasih dia tanggung jawab Dia akan selesaikan itu Dia tidak akan pernah Tidak bertanggung jawab Karena dia Bagi dia Tugas itu Sesuatu yang utama Dalam hidup ini Kemudian Dia memimpin Mengorganisasi Tetapi sesuatu yang Yang kurang dalam kehidupannya Dia merasa selalu benar Orang lain yang selalu salah Itu adalah Temperamen Dominan Bagi dia Orang lain selalu salah Bagi dirinya Dia selalu benar Kalau kita berteman Dengan orang begini Sudara Makan hati Makanya saya bilang Orang dominan ini Kurang temannya Kalau kehidupan kita Dimana kita berada Kita punya teman kurang Itu karena kita begitu Sudara Karena kita Selalu merasa benar Teman kita selalu salah Anak kita salah Orang tua kita salah Istri kita selalu salah Kita selalu benar Suami kita selalu salah Kita selalu benar Itu artinya Kita orang dominan Kalau dominan ini Setiap orang akan punya dua Jadi Temperamen setiap orang itu Ada dua yang Menoncol Atau ada dua yang Unggul Makanya bagi sudara Jangan cuma berpatokan Sama satu Ini akan digabungkan dengan apa Nanti akan membentuk Satu karakter yang baru lagi Tapi kita akan masuk Satu persatu Untuk lebih dalam Kemudian Ketika dalam Tekanan Dia akan mengeluarkan Sesuatu yang terbaik Jadi Ketika dia dapat Satu target Misalkan Ya apalagi Kalau dia adalah Seorang sales Sales marketing Di sebuah bank Misalkan Namanya si A A Si A Bapak A Tolong ya Saya kasih kamu target Bulan depan Kamu harus mencapai Penghasilan 10 M Pokoknya saya tidak Mau tahu 10 M Dia bisa mencapai Bukan 10 11 dia bisa mencapai Bapak Sudara Karena dia ketika Dapat tekanan Dia akan bisa Membuat pekerjaannya Jauh Lebih baik lagi Ya Jadi Orangnya itu Wah Unggul Ya Makanya gereja Membutuhkan orang Seperti ini Karena gereja Kalau tidak ada orang Yang suka memimpin Pendeta sendiri Yang memimpin Pendeta yang capek Wah Sudara Gereja butuh Orang-orang kolerik Untuk membantu Dalam Tim Kepemimpinan Untuk mengatur Makanya sekarang Kendala Dalam gereja Hari-hari ini adalah Banyak orang Ditempatkan Sebagai pemimpin Tetapi tidak bisa Memimpin dengan baik Karena tidak ada Merahnya Atau tidak ada Temperament Dominant Di dalam kehidupannya Ditempatkan Di tempat Yang tidak tepat Akhirnya apa Akhirnya terus dimarahi Terus ditegur Kita sampai sakit Kepala hadapi Kenapa Karena memang orangnya Bukan berada Di tempat yang tepat Jadi kalau orang itu Tidak ada di tempat yang tepat Kita berdoa Supaya nanti Dia ada di tempat yang tepat Dia enjoy Dengan Dengan potensinya Tidak tertekan Ya Karena kalau orang itu Tidak ada di posisi yang tepat Bagi saudara Tidak punya Sifat pemimpin Ditempatkan menjadi Pemimpin Stress Tapi kalau orang itu punya Dominant Ditempatkan sebagai pemimpin Dia berkatakan Ini yang saya tunggu-tunggu Saya mau Ya saya sudah rindu Untuk memimpin ini Saya sudah rindu Untuk terjadi Satu perubahan Di departemen ini Saya mau buat Perubahan yang Yang positif Saya mau buat Supaya ini maju Dia akan buat sesuatu Yang luar biasa Tetapi seringkali Yang kita hadapi Hari-hari ini Pemimpin-pemimpin Yang ada Tidak punya Sifat dominan Yang tinggi Sehingga Bukan dia yang memimpin Dia yang dipimpin Dia tidak bisa Mengatur dengan baik Dia tidak bisa Memimpin dengan baik Kenapa? Karena memang Tidak punya sifat pemimpin Di sini Sementara ada orang Yang punya sifat pemimpin Ada di bagian lain Saya berikan contoh ya Misalkan ada Seorang PKS Dia tidak punya Sifat atau kolerik Temperamen dominan Dijadikan PKS Ada orang yang bisa memimpin Cuma dijadikan kolektan Harusnya dibalik Yang bisa memimpin ini Jadi PKS Yang tidak bisa memimpin Jadi kolektan Cocok Dia merasa Dia tidak tertekan Dia juga merasa Bahwa Ini sesuatu yang Yang saya sukai Tetapi gereja sekarang Di dalam Di dalam mengatur Orang-orang yang di dalamnya Tidak tepat Makanya kita belajar ini Wai saudara Supaya kita bisa Menempatkan orang Di tempat yang tepat Supaya kita bisa Maksimal dalam pekerjaan Karena Orang kolerik ini Suka mengatur Suka memerintah Jadi kalau lihat sedikit-sedikit Ada orang suka perintah Hei sini kamu Hei sini kamu Pokoknya semua perintah Itu orang kolerik Jadi kalau punya Orang-orang Melihat orang seperti itu Itu orang kolerik Ya Melihat orang tua Kita suka begitu Sini kamu Kenapa begitu Kenapa semua Dia atur semua Pokoknya kalau dia datang Di rumah kita Wai saudara Dia mau atur Segala sesuatu Di rumah kita Kenapa Karena dia orang kolerik Kalau kita tidak mengerti dia Kita katakan Ini apa ini Datang ke rumah Bukannya untuk Supaya kita bisa cerita Dia mau atur semua Dalam rumah Ya makanya Kalau punya mertua Orang kolerik itu Bahaya Bisa berkelahi terus Sama anak mantuin Kenapa Dia mau atur rumah Anaknya Semua ini Ini tidak bagus Ini tidak bagus Ini bagus Ini sini Wah kita sakit hati Kenapa dia datang Ke rumah ini Bikin Apa namanya Suasana dalam rumah ini Tidak enak Ya makanya Kalau bayi saudara punya Punya Mertua orang kolerik Ya Jaga hatilah Bayi saudara Karena dia akan mengatur Banyak hidup Bayi saudara Ya apalagi Kalau nanti Bayi saudara Anak-anak muda Ya Punya Calon mertua orang kolerik Hati-hati Bayi saudara Harus banyak bersabar Ya Karena dia akan banyak Atur hidup kita Ya Kemudian yang kedua Dia tidak terlalu senang Bersantai Orang kolerik Atau orang merah ini Tidak terlalu suka Bersantai Ketika ada dikatakan Gereja akan buat Ayo kita akan buat Rekreasi Untuk apa rekreasi Tidak penting itu rekreasi Ya Karena memang fokusnya itu Pekerjaan Orangnya terlalu kaku Sehingga dia tidak suka dengan Sesuatu yang fun Dia orangnya terlalu kaku Ya Jadi Kita harus mengerti Ya Kita tidak bisa katakan Ih Ini orang kolot sekali Pikirannya Pikiran orang dulu-dulu Jangan Bapak saudara Karena orang-orang kolerik Ini adalah orang-orang Yang berpikir suka begitu Tidak terlalu suka Rekreasi Lebih suka Kerja Bapak saudara Ya Bagi dia Bersantai itu Orang malas Jadi kalau ada orang yang Yang tidak terlalu suka itu Ya Ada sifat merah Dalam hidupnya Orang merah ini Tidak terlalu suka Pergi jalan-jalan Yang paling suka Pergi jalan-jalan ini Orang ini Kelinci ini Ya Namanya saja kelinci Lompat sini Lompat sana Lompat sini Lompat sana Lompat sini Jadi kalau kelinci ini Tidak tahan di satu tempat Bapak saudara Kalau Bapak saudara punya pasangan Orang sangguin Jangan harapkan dia betah di rumah Dia akan sakit kepala Kalau sudah dalam kamar Dalam waktu tempo 2 jam Dia sudah sakit kepala Saya mau keluar Ya Karena orang itu Tidak tahan di Di rumah Jadi kalau Bapak saudara Menikah dengan orang sangguin Orang kuning Orang intim Dan kemudian Bapak saudara Tahan dia di rumah Sepanjang hari Dia akan stres berat Bapak saudara Dia katakan Kapan kita pergi jalan-jalan Ya Kapan kita pergi mall Kapan saya ketemu dengan orang Jadi orang sangguin ini Adalah orang yang suka ketemu dengan orang Nanti kita akan pelajari ini Di sesi selanjutnya Ya Kemudian Kelemahan daripada orang Polerik ini adalah Orang yang kaku Dan keras Dan mereka suka dengan Berdebat Jadi kalau ketemu dengan orang Yang suka berdebat Apa yang mau debatkan? Oke Sini Wah ini kontroversi sekali Oke Kita akan bahas ini Dia akan keluarkan segala macam Yang dia tahu Dan semua Dia pokoknya Dia mau dia yang menang Walaupun tema dalam perdebatan itu Misalkan Dia sudah nyatakan salah Dia anggap Tidak peduli salah Yang penting saya menang Kamu kalah Wah Makanya kalau berdebat Sama orang seperti ini Wah saudara Lebih bagus kita Diam saja Kemudian Orang-orang seperti ini Ya Tidak menyukai Tadi saya katakan Yang orang Dia rasa simpati Itu rendah Dia tidak suka dengan orang yang menangis Kemudian membuat keputusan tergesa-gesa Ya Dia tidak suka yang bertele-tele Ya Dan kemudian salah satu sifat yang tidak baik Dalam orang merah ini adalah Sulit mengakui kesalahan Jadi kalau dia buat salah Mau katakan Sorry ya Saya salah ya Itu Kayaknya nanti Tunggu Tuhan Yesus mau datang Kenapa? Karena bagi dia Aduh Dia selalu merasa benar Ya tapi kalau dia sudah dalam Tuhan Orang ini Kalau dia minta maaf Bagi saudara Dia akan datang Saya punya teman beberapa orang merah Dan kalau dia salah Dia datang sama saya Dia katakan begini Dia jabat tangan saya Kalau orang merah itu Jabat tangannya itu Erat sekali ya Kayak Masuk sekali semua Kayak dia kaku Sorry ya Saya tadi buat salah Wah Kita katakan Gentleman sekali Orang yang punya apa namanya Sikap yang Yang luar biasa Terpuji Kenapa? Karena dia kalau sudah di dalam Tuhan Kalau dia salah Dia mau minta maaf Tapi jeleknya Kalau dia tidak dewasa Mau dipaksa minta maaf Mau diapakan saya Dia tidak akan pernah keluar dari mulutnya Saya minta maaf Saya salah Tidak akan pernah keluar dari mulutnya Ya apalagi kalau dia tidak dewasa Dia tidak dipenuhi roh kudus Jangan pernah harapkan Ada kata minta maaf Keluar dari mulutnya Kemudian yang berikutnya lagi Konsentrasi dalam keuangan Ya dia cenderung pelit Ketat dalam keuangan Jadi orang-orang yang Kolerik ini Perhitungannya tinggi Bagi saudara Kalau mau buat apa-apa Dia hitung-hitungannya Karena memang dia orangnya Ini ya Kalau ada pengeluaran yang tidak penting Dia akan cut Ini tidak penting ini Ya Ini tidak penting Jadi dia orang yang Punya pekerjaan bagus Ya Jadi kalau dia jadi bendahara Jadi dia jadi bendahara Yang cukup menakutkan Tapi bagus Keuangan gereja Atau keuangan perusahaan Akan banyak Kenapa? Karena tidak gampang keluar Kalau dia yang pegang Kalau bendahara dikasih kepada orang Sangguin Waduh Waduh Sudara Ayo kita makan-makan Kita buat acara makan-makan Ya nanti lama-lama Kasnya sudah habis Kenapa? Karena dia hubungan Dia tidak peduli Dengan tugas Dia peduli dengan orang Peduli dengan senang-senang Ya Tapi kalau orang ini Ya dua orang ini Ya Orang ungu Melankolik Dan orang kolirik Dalam keuangan Dia ketat Dalam keuangan Dia tidak gampang Keluarkan uang Bisa dikatakan Dia pelit Tapi bisa juga Hemat Demi untuk Sesuatu yang jauh Lebih penting Ya Jadi ini bagi saya Tidak penting Ada yang jauh lebih penting Jangan Tidak usah Ya Jadi Ya itu Sesuatu yang Kita pelajari Masing-masing punya Kelebihan Dan masing-masing punya Kekurangan Ya Terakhir Kalau dia stres Apa yang akan dilakukan Oleh orang Dominant Atau orang kolirik Kalau dia stres Kalau dia stres Dia pergi olahraga Jadi Pelarian bagi orang Kolirik Kalau dia stres Dia harus keluarkan energi Dia harus keluarkan keringat Dia harus keluarkan Sampai dia capek Sampai dia lobet Dia rasa bahwa Sudah 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 Tidak terlalu ini Jadi semua energinya Dia keluarkan Stresnya dikeluarkan Melalui olahraga Kalau dia suka basket Dia main basket Kalau dia suka golf Dia pergi main golf Jadi Atau kerja Pokoknya Apapun yang tidak penting Dia kerja Yang penting dia capek Kalau dia sudah capek Semua stresnya hilang Jadi ini orang kolirik ini Pelariannya Kalau dia stres Dia akan Olahraga Ya Nanti kita akan pelajari Orang sangguin Kalau dia stres Dia banyak bicara Dia banyak pergi mall Banyak belanja Ini orang Kelemahannya Orang sangguin Kalau orang Flegmatik Kalau stres Dia tidur Jadi kalau lihat Bapak saudara Punya pasangan Atau punya Suami istri Kalau lagi stres Dia tidur Itu orang Flegmatik Orang stabil Kayak kura-kura ya Kalau ada masalah Masuk dalam tempurung Ada masalah Masuk lagi Dalam tempurung Pokoknya cari aman Ini kura-kura Nanti kita akan Pelajari Yang lainnya Bapak saudara Tapi satu dulu Kita pelajari Kemudian Orang Dominan ini Akan bertobat Kapan Bapak saudara Saat KKR Dia tidak akan Anggap itu sebagai Suatu pertobatan Kapan dia bertobat Bapak saudara Ya Kapan dia bertobat Orang dominan itu Akan bertobat Saat terjadi Kecelakaan Musibah Sakit parah Bangkrut Baru bertobat Kalau belum Belum mengalami Sesuatu yang Besar Yang parah Dalam hidupnya Dia tidak akan bertobat Mari kita lihat Saulus Kapan dia bertobat Kisah para rasul Pasal yang ke sembilan Ayat yang pertama Sampai ayat yang kedua Kita akan lihat dulu Sebelum Saulus Diubahkan Tuhan Sementara itu Berkobar-kobar Hati Saulus Jadi orang Merah itu Orang yang Penuh Semangat Kobar Tapi untuk apa Untuk mengancam Dan membunuh Murid-murid Tuhan Jadi dia Kalau melakukan Kejahatan Dia itu Wah Luar biasa Semangatnya Dia menghadap Ia menghadap Imam besar Dan meminta Surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa Kepada majelis-majelis Yahudi Di Damsyik Supaya jika Ia menemukan Laki-laki Atau perempuan Yang mengikuti Jalan Tuhan Ia menangkap Dan membawa Mereka ke Yerusalem Jadi orang Kolerik ini Orang sadis Orang yang Kalau buat Kejahatan itu Semangat sekali Tapi itu dulu Kemudian terjadi Sesuatu Saulus Dalam perjalanan Ke Damsyik Dia bertemu Dengan Tuhan Yesus Di tengah jalan Kemudian Dia bertanya Siapakah Engkau itu Tuhan Jadi dia Sebut nama Tuhan Tapi dia tidak tahu Siapa Tuhan Kemudian Apa yang terjadi Ayat yang ke-8 Mari kita lihat Ayat 8 dan 9 Saulus bangun Dan berdiri Ya dianggap Dalam perjumpaan itu Ketemu dengan Tuhan Yesusinar itu Sinar cahaya yang terang Dia bangun dan berdiri Lalu dia buka matanya Ketika dia buka matanya Apa? Tetapi Ia tidak melihat Apa-apa Mereka harus Menuntun dia Masuk ke Damsyik Bayangkan Buta Tidak bisa lihat Apa-apa Dia harus alami Peristiwa itu Baru mau bertobat Harus mengalami Pukulan yang Kayak begitu Sakit-sakit Yang Wah kayaknya Tidak bisa disembuhkan Ini buta Ini sudah buta Ayat 9 Tiga hari lamanya Ia tidak dapat melihat Tiga hari lamanya Ia tidak makan Dan minum Ya Karena dia orang yang Cukup Apa namanya Ini ya Karena dia tidak bisa Makan dan minum Dikatakan Saya tidak mau makan Saya tidak mau minum Kenapa? Saya tidak bisa melihat ini Tiga hari Tiga malam Tidak bisa melihat Dia tidak makan Tidak minum Bapak saudara Bapak saudara Sudah tidak melihat Tidak makan Tidak minum Apa yang terjadi Dengan kehidupan kita Itu kan bukan Bukan suatu Pukulan yang dasyat Bukan pukulan yang Yang hebat Dalam hidupnya Baru dia mau bertobat Jadi Saulus itu Bertobatnya kapan? Di saat dia mengalami Pukulan yang dasyat Ketika dia buta Baru bertobat Kalau dia tidak buta Andai kata Saulus dia tidak buta Bapak saudara Dia tetap tangkapi Itu orang-orang Kristen Jadi Tuhan harus pukul dia Mengalami kebutaan dulu Baru dia bertobat Jadi orang-orang dominan Orang kolerik ini Susah untuk bertobat Dia bertobat Saat Tuhan pukul dia Saat dia sakit keras Saat dia kecelakaan Saat dia bangkrut Barulah dia mau Sungguh-sungguh sama Tuhan Dia mau bertobat Jadi Saulus dia ikut Tuhan Sungguh-sungguh saat dia buta Dia tidak bisa melihat apa-apa Barulah dia Mau bertobat Jadi Bapak saudara Jangan tunggu Kita mengalami pukulan dulu Baru kita bertobat Itu orang-orang yang belum dewasa Jadi orang-orang yang sudah dewasa Ada roh kudus dalam kehidupan kita Ketika roh kudus bicara kepada kita Kalau itu sesuatu yang harus kita ubah Marilah kita ubah Jangan tunggu pukulan dulu Baru kita bertobat Itu orang-orang dominan Sekarang yang terakhir Bagaimana cara Menaklukkan Jadi Bapak saudara yang punya Pasangan hidup Orang kolerik Bagaimana cara menaklukkan dia Bagaimana cara menghadapi dia Supaya Pernikahan kita bahagia Caranya ini Bapak saudara Yang pertama Orang kolerik itu Orang yang tidak suka dikritik Jadi kalau dia Mengemukakan pendapat Jangan pernah kritik pendapatnya Kalau kita kritik pendapatnya Dia akan marah Dan dia akan tidak bisa menghargai kita Dianggap kita sebagai musuhnya Dianggap kita sebagai lawannya Dia anggap kita melukai dia Karena orang kolerik itu Kalau dia dikritik Dianggap kita sedang melukai dia Dianggap kata-kata kita itu Sengaja Kita tunjukkan untuk melukai dia Padahal tidak Karena orang kolerik itu Suka mengkritik Tapi tidak suka dikritik Kalau dia mengkritik Pendapatnya Dia selalu ingin menang Walaupun itu salah Dia tetap akan pegang Kesalahan itu Tidak akan ubah Bagi dia kesalahan itu Tidak menjadi masalah Yang penting dia menang Dalam perdebatan Soal benar atau salah Sesuai firman Dia tidak peduli Yang penting saya menang Itu orang kolerik Orang kolerik itu Tidak peduli Benar salah Sesuai firman Sesuai firman Dia tidak pernah peduli Yang penting dia menang Yang penting dia menang Itu bagi dia Tidak masalah Itu yang pertama Jadi yang pertama Kalau kita Bertemu dengan pasangan kita Atau orang yang Yang kolerik Atau orang merah Jangan pernah kritik dia Dengarkan saja Undek-undeknya dia Masalahnya dia Pokoknya semua yang salah Kita terima saja Jangan pada waktu dia Bicara sesuatu yang salah Kita kata Eh itu salah Jangan pernah begitu Karena orang kolerik Orang dominan Ketika dia ngomong Dan kita katakan Itu salah Itu dianggap Menyerang dia Terima saja Yang semua yang dia Mau ngomong Terima saja Oke Iya 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 Kemudian yang kedua Cara kedua Menghadapi orang kolerik itu Kalau kita tidak setuju Dengan dia Caranya adalah Kita ada di posisi Netral Dan kita beritahu Kalau menurut saya Yang benar itu Begini Kemudian dia mulai pikir Iya ya Kayaknya benar itu Yang dikatakan dia Jadi untuk masuk Kepada orang dominan itu adalah Jangan pernah serang Pendapatnya Tapi kita berikan Sesuatu yang kita pikirkan Saya pikirnya Kayaknya lebih bagus Kalau begini Iya ya Ada betulnya juga Yang kamu pikirkan itu Oke Kita jalankan yang itu Jadi orang kolerik itu Tidak suka diserang Tidak suka dikasih masukan Tapi kita harus beritahu Menurut kita yang baiknya apa Dia Kita kasih masukan Mau Tapi kalau diserang Dia tidak mau Itu Cara menghadapi Orang merah Orang kolerik Jadi kalau kita serang dia Dia akan Oke Ya Dia akan coba Ya Tapi Lama kelamaan Orang ini akan menjauh dari kita Dia akan Menjauh dari kita Akhirnya dia tidak lagi berteman dengan kita Kenapa? Karena kita coba serang dia Makanya cara menghadapi orang merah Jangan pernah serang Dia Semua yang dia katakan Katakan iya saja Jangan katakan yang kau bicarakan ini Salah Yang kau bicarakan ini tidak baik Bagi dia Itu serangan Ya Kalau ketemu dengan orang seperti ini Apa yang disampaikan? Iya Iya saja Oke Bagus Iya Nanti kita sampaikan pendapat kita Kalau menurut saya Yang baiknya itu begini Oh gitu ya Jadi itu cara menghadapinya Jadi saudara Kita sudah banyak belajar tentang Merah Polerik atau dominan ini Minggu depan Jika Tuhan isinkan Kita akan belajar tentang Sangguin intim atau kuning Terima kasih telah menonton